Ini musim favorit Emily. Dia pergi ke taman cantik untuk melihat bunga-bunga yang baru mekar. Alam sudah kembali hidup dan burung-burung bernyanyi. Emily menantikan sang bayi. Dia bercerita dengan seekor burung. Sungguh menakjubkan bisa mengagumi keindahan alam. Dia mengumpulkan bunga untuk dirangkai dan berpikir, akan kubuat mahkota bunga. Maka musim semi selalu bersamaku. Lily terangkam mahkota bunga dari kawat bunga. Emily mengumpulkan banyak bunga-bunga. Ini pasti berguna. Tambahkan kerangkaian. Buah beri, kuncup bunga, daun. Aksesori ini sempurna untuk musim ini. Emily siap menyambut musim semi. Dia lelah setelah berjalan-jalan di taman yang indah. Aku ingin sekali makan donat. Lezat sekali. Sekarang aku perlu istirahat. Aku suka membaca kisah dongeng tentang peri, sihir, dan tentu saja asmara. Akanku bacakan untuk bayiku. Berbaring di atas bantal rumput musim semi yang harum, dia pun mulai menghayal. Gunakan dua bagian kain flanel hijau untuk sarung bantal. Isi dengan serat sisal. Ini membuat bantal seempuk rumput. Hiasi dengan serat hijau di luarnya. Tambahkan kuncup bunga lucu dan hati yang berkilau. Sungguh rileks bisa berbaring di atas bantal seperti ini. Dan aromanya membuatmu semakin rileks. Musim semi telah datang. Artinya bayi sebentar lagi lahir. Emily pergi ke klinik dan dokter baik hati menemuinya. Mari kita lihat. Silakan berbaringlah. Bayinya sudah mau lahir. Oh, ini momen yang emosional untukku. Sayang, aku di sini. Semua akan baik-baik saja. Bersama suami di sisinya, Emily siap bertemu dengan putrinya. Lalu keajaiban pun terjadi. Ketika bayi itu lahir, bunga-bunga bermunculan. Ini hadiah musim semi terbaik. Saat bayi itu lahir, bagaikan bunga mekar yang cantik. Lukis mata berkilau, bibir, dan rambut bersinar untuk bayi. Rambutnya dihiasi dedaunan dan bunga dari permata imitasi. Bahkan pakaian dalamnya dari bunga biru kecil. Ini manis sekali. Bayi Flora menyenangi alam sejak dia lahir. Dia suka bermain dengan bunga daripada mainan. Emily membeli mainan gantung bertema musim semi untuk putrinya Flora. Mainan itu dipenuhi bunga dan permata yang berkilau. Coba lihat mainan barumu. Ibu yakin kau suka? Flora langsung menyukai mainan barunya itu. Sangat menyenangkan bermain dengan berbagai benda ini. Suara kristal menarik perhatian kepik. Mereka langsung bangun dari tidur. Kepik sangat senang bermain dengannya. Dan mereka juga menyenangkan hati Emily. Bentuk kupu-kupu dari kertas busa. Ambil lingkaran dari cetakan silikon. Beberapa mawar kecil muncul di sayapnya. Mereka bahkan bisa terbang. Itulah keajaiban musim semi. Potonglah tangkai bunga imitasi. Lalu buat lengkungan. Tambahkan rantai, bunga, dan permata imitasi. Sepasang ranting lagi. Dan mainan pun jadi. Flora benar-benar senang. Emily senang mengajak putrinya ke taman bermain. Kesukaan anak-anak ada semua. Seekor burung terbang mengelilingi komedi putar dan sepertinya mengundang bayi untuk bermain. Ibu, lihat, lihat. Ayo kita naiki. Ini sangat menyenangkan. Selanjutnya kita bermain ayunan. Oh, aku berpaling sedetik saja dan kau sudah terbelit. Ibu akan menolongmu. Flora tertawa dan meluncur turun. Kau bisa membuat istana Tuan Putri dari kubus ini. Cat spinner dengan satu warna. Tambah warna musim panas pada komedi putar. Dan mawar ini akan jadi dudukan nyamannya. Gunakan pengaduk kopi untuk rangka jaring panjat. Tiangnya sudah jadi. Sedikit diselimuti tanaman. Kau masih bisa memasang jaringnya. Mawar bisa tumbuh di sini. Mainan kura-kura membuat anak-anak senang. Sungguh menyenangkan bermain di ayunan seperti ini. Baiklah kura-kura besar, ayo jalan. Kotak yang sudah dicat memerlukan sisi kayu. Kotak pasir ini harus nyaman untuk semua anak-anak. Tanaman sudah menyelimuti dindingnya. Warna merah muda menarik perhatian Flora. Ibu, ayo ke taman bermain ini setiap hari. Bayi kelelahan setelah bermain. Saatnya kau tidur, sayang. Boks bayi berbentuk kupu-kupu sudah menantinya. Sekarang aku akan menidurkan cucuku. Aku berjanji mau menyelesaikan dongeng. Nenek membantu Emily mengurus Flora. Saat menidurkan Flora, nenek menceritakan tentang makhluk gaib yang tinggal di hutan. Tidak lama lagi kau akan cukup besar dan kita akan ke sana. Tapi sekarang tidurlah cucuku. Cetakan plastik untuk boksnya. Glitter akan membuatnya lebih ajaib. Jiplak polanya. Kupu-kupu dari kertas busa merah muda. Pisahkan sayapnya. Lalu hiasi dengan kertas busa metalik satu persatu. Tempel sayap pada cetakan. Kupu-kupu ini mau terbang. Buat kepala dari kemasan Kinder Surprise. Kupu-kupu ini terlihat cantik. Selimut yang lembut dan juga bantal menanti bayi tertidur dan pergi ke negeri mimpi yang indah. Emily, aku mau mengajari Flora cara menanam bunga. Ide yang sangat bagus, ibu. Nenek mendapat semua yang dia butuhkan dan membawanya ke kotak pasir. Lihatlah, manis. Kau perlu menggali lubang kecil untuk bibitnya. Ketika ibu dan nenek mengawasi sang bayi, mereka tersenyum. Flora menanam bibit dan menyiramnya. Dan tidak lama bunga kuning pun mulai tumbuh. Hurray, berhasil. Bagus sekali. Apa yang dilakukan oleh ayah? Hari ini ayah punya tugas penting. Membuat rumah burung dari papan. Burung perlu rumahnya sendiri. Dia bekerja sangat bagus. Seekor burung berterima kasih atas kebaikannya. Flora juga suka. Kita bisa meletakkan rumah burung di atas pohon. Sepertinya burung suka rumah baru mereka. Di saat yang sama, lem pengadu kopi dan amankan dengan batang horizontal. Dindingnya sudah jadi. Kita tinggal buat pintu masuk. Atap melindungi rumah itu dari hujan. Tempat bertengger. Lapisi tiang dengan tanaman dan bunga. Kalau kau merawat alam, maka alam juga akan merawatmu. Mari bermain petak umpet. Baiklah, Flora suka itu. Gadis kecil itu langsung lari bersembunyi. Di mana dia? Sulit mengikuti gadis itu. Flora bersembunyi di balik semak bunga. Dia bahkan punya cukup waktu memetik bunga kesukaannya. Oh, di situ kau rupanya. Ketemu. Peri hutan melihat keluarga itu menikmati musim semi. Ayo buat keajaiban. Wow, ini mujizat. Peri itu dengan senang menggoyang bayi di box barunya. Seekor burung ingin mengawasi Flora. Sekarang ibu tidak perlu menggendong putrinya setiap saat. Kita perlu setengah telur silikon. Serta wadah bekas selai. Kita pakai cat semprot ungu. Ini cantik sekali. Ranting beri menyelimuti boxnya juga. Roda dari mobil tua bisa mengantar Flora. Buat rangka stabil dari tusuk sate. Mudah mendorongnya dengan pegangan ini. Hiasi dengan kepik, kupu-kupu, dan tanaman. Lapisi dengan dedaunan agar Flora merasa nyaman. Sekarang berjalan-jalan jadi lebih menyenangkan. Emily berusaha untuk membuat kamar bayi sempurna. Semua dibuat sangat khusus untuk Flora. Ini sangat nyaman dan manis. Bak mandi disiapkan. Sangat penting mengajari anak tentang kebersihan sejak dini. Berendam berubah jadi permainan menyenangkan dalam bak ini. Kita tinggal menyelimuti bayi dengan handuk agar tidak kedinginan. Enak sekali rasanya. Bayi yang bersih pantas dapat susu enak. Bak mandi yang lama ditumbuhi bunga sebelum bayinya datang. Aroma dari bunga menarik perhatian kepik dan lebah. Bukannya keran biasa, tapi ada bunga yang bisa mengeluarkan air. Bak ini sangat manis sampai si bayi tidak sabar untuk bermain air. Apa yang disukai dari musim semi? Beri komentar. Beri suka video ini dan langsung berlangganan. Lalilu selalu mengejutkan dengan kerajinan tangan untuk boneka. Sampai jumpa. Terima kasih.